Ya Pak Mirsa hingga saat ini kebutuhan bahan pokok di sejumlah pasar tradisional kota Kulatungkal tak menentu dimana diketahui di pasaran saat ini harga cabai merah dan bawang merah maupun bawang putih tidak stabil saat itu juga ada beberapa harga sayuran yang tidak stabil menurut pedagang faktor cuaca inilah yang mempengaruhi harga kebutuhan bahan pokok di pasaran saat ini Saat ini harga kebutuhan bahan pokok seperti jenis cabai maupun bawang masih tetap mahal Hal ini seperti terpantau di pasar tangko Rajo Ilir bahkan menurut pedagang tak menentunya harga kebutuhan bahan pokok telah terjadi sejak sepekan terakhir Salah satu pedagang di pasar tangko Rajo Ilir Endang mengatakan sebelumnya harga cabai merah sempat berada di harga Rp65.000 per kilonya namun saat ini turun menjadi Rp50.000 per kilonya Sedangkan jenis cabai lainnya seperti cabai rawit kampung, cabai rawit tumpe rata-rata naik di harga Rp10.000 per kilonya Begitupun bawang merah yang sebelumnya Rp30.000 per kilo, saat ini naik menjadi Rp40.000 per kilo Bawang putih sebelumnya Rp20.000, kini naik menjadi Rp30.000 per kilo Sedangkan jenis sayuran hanya ada beberapa yang mengalami kenaikan harga namun hanya berkisar antara Rp2.000 hingga Rp5.000 Diakui Endang, faktor cuaca yang saat ini kerap tidak menentu turut mempengaruhi harga kebutuhan bahan pokok masyarakat tersebut Berapa harganya? Harganya Rp50.000, kalau kemarin Rp45.000 Rp45.000, sudah mulai tidak turun Kalau untuk bawang merah naik juga? Bawang merah yang naik Berapa sekarang? Bawang Rp40.000, Rp35.000, paling itu yang bagus Rp40.000 Sebelumnya berapa cuma? Sebelumnya Rp30.000 Kalau bawang putih? Bawang putih Rp24.000, sebelumnya Rp20.000 Kalau cabai rawit, jini-jini siapa yang naik itu kak? Cabai rawit naik, cabai setan naik, cabai bencung naik Berapa itu kalau cabai? Cabai bencung biasa kan Rp37.000, sekarang Rp53.000 Kalau cabai rawit biasa? Rawit biasa, rawit kampung, kampung Rp70.000 Sebelumnya berapa? Sebelumnya Rp60.000 Hal senada juga dikatakan pedagang lain, Yanti Menurutnya, kenaikan sejumlah harga kebutuhan panpokok ini Sudah menjadi hal biasa bagi pedagang Sebab harga yang naik merupakan kebutuhan masyarakat sehari-hari Meski naik, namun tetap dipeli masyarakat Hanya saja sebagai masyarakat terpaksa mengurangi pembelian Atau hanya untuk kebutuhan sekali memasak Rp50.000, ini hargo mahal juga lah kak ya? Iya lah Kemarin sempat hargo tinggi juga ya, berapa? Rp6.000-an ya? Ini turun lah harganya ya? Turun Kalau kayak sayuran-sayuran kayak mana kak? Sayuran ada yang lain Jenis-jenis sapu, biar naik itu biasanya Jenis sapunya kak ya? Kacang-kacang Kacang-kacang ya?